Assalamualaikum Wr. Wb Masulullah itu, tak lama lagi akan berbunyi Lantaran sudah berada di mulut Malaikat Israfil Lantas, apa bukti jika trompet itu Sudah di mulut Israfil Tetap tonton video ini hingga Akhir agar tidak sesat Siapa sangka jika suara keras Mirip bunyi trompet yang terdengar Dalam video barusan, sempat membuat Warga di Kanada kaget terheran-heran Bagaimana tidak? Berdasarkan video yang diunggah 29 Agustus 2013 silam Suara aneh yang tidak diketahui Dari mana asalnya Terus menerus terdengar dari atas langit Kanada Selama satu menit Alhasil, kejadian tersebut mengundang Perhatian para peneliti NASA Lantaran suara keras itu juga berlansung Di beberapa negara lainnya Seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jerman Menurut NASA dari sudut pandang sains Suara yang menyerupai bunyi trompet itu Merupakan emisi suara pada bumi Yang sebetulnya sering terjadi Namun jarang disadari oleh manusia Peneliti asal US Geological Survey Bernama David Hill menjelaskan bahwa Gempa kecil atau adanya gesekan lempeng Di bawah permukaan bumi Bisa memancarkan suara keras di langit Sebab pada dasarnya Bunyi mampu merambat melalui berbagai medium Termasuk udara Beruntungnya di saat dan setelah suara itu berhenti Tak terjadi satupun bencana alam atau kehancuran di tengah-tengah umat manusia Pasalnya Seperti yang telah kalian ketahui dalam ajaran Islam Suara tersebut mengingatkan kita pada trompet sangka kala Yang dipercaya sebagai tanda kiamat paling nyata Sebagaimana Allah SWT berfirman Berdasarkan ayat tadi Wajar saja Jika suara mirip trompet yang terdengar di Kanada Dan beberapa negara lainnya Mampu membuat sebagian penduduk di negara tersebut kaget sejadi-jadinya Apalagi Teribunyi trompet sangka kala sebagai tanda terjadinya hari kiamat Bukan hanya dianut oleh umat muslim Melainkan dianut oleh umat-umat agama samawi selain Islam Namun terlepas dari kepercayaan umat agama lain Dalam Islam sendiri Ada banyak informasi tentang trompet sangka kala Yang harus kita ketahui sekaligus diimani Informasi pertama Sesuai dengan firman Allah SWT Dan ditiuplah sangka kala Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi Kecuali siapa yang dikandaki Allah Kemudian ditiuplah sangka kala itu Sekali lagi Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing Al-Quran Surah Az-Zumar Ayat 68 Dari ayat barusan Sebagian ulama berpendapat bahwa trompet sangka kala akan ditiuplah sebanyak tiga kali Tiupan pertama disebut dengan tiupan nafkatul fazah yang bertujuan untuk memberi rasa takut bagi umat manusia Kedua Kedua yalah tiupan nafkatul sya'i Yang bertujuan untuk mematikan seluruh mahluk bumi Dan terakhir adalah tiupan nafkatul ba'as Yang membangkitkan kembali seluruh manusia Akan tetapi Menurut beberapa ulama seperti Imam Al-Qurtubi Dan Ibn Hajar al-Azqalani rahimahullah Berpendapat jika Sangka kala hanya ditiup oleh malaikat israfil sebanyak dua kali Tiupan pertama menyebabkan seluruh mahluk terkejut Sehingga menyebabkan kematian Dan tiupan kedua Merupakan tiupan kebangkitan umat manusia Pendapat tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w Kemudian ditiuplah sangka kala Tidak ada seorang pun yang mendengarnya Kecuali dia memasang pendengarannya Dan menjelurkan lehernya Maka dari itu Orang yang pertama kali mati karena mendengar sangka kala Adalah seorang yang memperbaiki telaga untuk untonya Kemudian disusul kematian seluruh manusia Setelah itu Allah menurunkan hujan gerimis Lalu ditiuplah sangka kala untuk kedua kalinya Maka tiba-tiba manusia berdiri menunggu amal perbuatannya dihisap Hadis riwayat muslim Informasi tentang trompet sangka kala selanjutnya Yang penting diketahui umat muslim Adalah jarak antara tiupan pertama dan kedua Dalam kitab sahib Bukhari Pernah suatu waktu Para sahabat dijangkiti rasa penasaran Lantaran Rasulullah s.a.w. bersabda Jika selang waktu antara kedua Tiupan sangka kala berjarak 40 Alhasil Para sahabat lantas bertanya Apakah 40 itu adalah 40 hari ya Rasulullah? Beliau menjawab Aku tidak ingin mengatakannya Masih penasaran Sahabat kembali bertanya Apakah 40 bulan wahai Rasulullah? Beliau dengan tegas berkata Aku menolak untuk menjawabnya Ketiga kalinya mereka tetap bertanya Ya Rasulullah Apakah 40 tahun? Namun lagi-lagi Rasulullah hanya berkata Sungguh aku menolak untuk menjawabnya Menurut Syekh Syaid Qut Dalam kitab Zihal Al-Quran Menjelaskan bahwa Tersirat banyak pelajaran dari percakapan sahabat dan Rasulullah barusan Di antaranya Rasulullah s.a.w. Seolah-olah berpesan Jika umat muslim tidak perlu memikirkan bagaimana dan kapan sangka kala itu ditiup Sebab sekalipun seorang manusia mengetahui kapan sangka kala itu ditiup Tetap saja Mereka tidak akan menunda peristiwa itu terjadi Selain itu Para sahabat yang bertanya tentang jarak diuban sangka kala pertama dengan kedua Ternyata dilatar belakang ngerasa takut mereka dengan hari kiamat Memang tak bisa dipungkiri Ketakutan sahabat nabi dengan hari kiamat Semata-mata hanya memikirkan Cukup atau tidaknya catatan amal baik Yang akan mereka bawa menghadap Allah s.w.t Ditambah lagi Di salah satu hadis nabi Rasulullah s.a.w. juga pernah menyingkuk Jika posisi terompet sangka kala Sudah berada di mulut malaikat Israfil Sebagaimana beliau bersabda Bagaimana saya bisa bersenang-senang di dunia Sementara malaikat peniup sangka kala Telah meletakkan trompet itu di mulutnya Memiringkan dahinya Menyiapkan pendengarannya Dan selalu siaga kapanpun dia diperintahkan Hadis Riwet Ahmed Dalam kitab Toh Fatul Ahwazi Sheikh Al-Mubarak Furi menjelaskan Malaikat Israfil meletakkan trompet di mulutnya Dan selalu siaga mendengar perintah Bersifat hakiki Kondisi tersebut merupakan ibadah baginya Sebab dia memang dibebani dengan tugas itu Namun bisa kalian bayangkan Bagaimana rotu wajah dan perasaan para sahabat Setelah Rasulullah menyampaikan Tentang posisi sangka kala sudah berada di bibir malaikat Israfil Bahkan Tak kalah mendengar hadis tersebut Para sahabat merasa informasi itu Adalah kabar paling berat yang pernah mereka ketahui Bagaimana tidak Tiupan sangka kala adalah tiupan tanda berakhirnya kehidupan Ismail bin Rafi menyebutkan Apabila sangka kala ditiup pertama kali Maka orang yang hendak memasukkan makanan ke mulutnya Tidak akan sempat Orang yang melakukan transaksi jual beli akan meninggalkan dagangannya Semua berlari menyelamatkan diri Namun tak satu pun dari mereka yang selamat Pasalnya Dalam kitab Tafsir As-Sadi juga dijelaskan Gunung-gunung dicabut dan terlepas dari bumi Kemudian gunung itu diangkat hingga bumi menjadi datar sama sekali Tidak terlihat adanya tanah menurun dan tidak pula perbukitan Mengerikannya lagi Allah SWT berfirman Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat Dan terberahlah langit Karena pada hari itu langit menjadi lemah Dan malaikat berada di penjuru-penjuru langit Delapan malaikat akan menjunjung arsh Dan pada hari itu tidak ada sesuatu pun dari keadaanmu Yang tersembunyi bagi Allah Al-Quran Surah Al-Hakka Ayat 15 hingga 18 Karena itu Dengan beratnya kondisi setelah ditiupnya sangka kalah Dan untuk meringankan kekhawatiran Serta rasa takut akan kondisi tersebut Rasulullah SAW Kemudian mengajarkan seluruh umatnya Agar senantiasa membaca sikir Hasbunallah panikmal wakil Yang artinya Cukuplah Allah penolong kami Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung Sahabat beriman Sadar atau tidak Beberapa hadis yang telah kami simak Dalam video ini Telah disampaikan Rasulullah Lebih dari 1400 tahun yang lalu Semoga Allah SWT Terhenti-hentinya memberi nikmatnya Agar senantiasa menambah Pundi-pundi amal Sebagai bekal menuju kehidupan yang lebih kekal Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh